Hai teman-teman bertemu lagi dalam channel Lazy Hippo Di video kali ini gue akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di pulau gue sendiri Karena rasanya tidak adil kalau gue jalan-jalan terus ke pulau orang Tapi gue tidak pernah memperkenalkan pulau gue kepada kalian Oke hari ini pada saat video ini dibuat adalah jam 11.16 malam Tanggal 5 September hari Sabtu dengan langit di pulau gue yang Stari banyak bintangnya dan tadi udah banyak bintang jatuh tapi sekarang belum ada lagi Kita mulai dari airport jadi pulau ini sendiri Gue rancang sebenarnya senatural mungkin teman-teman ya Yang banyak gue ubah hanya bagian rumah gue sendiri Karena gue mau punya air terjun di belakang rumah Air terjun bertingkat gitu Sisanya ya paling hanya Ya minimal-minimal terraforming lah pokoknya Seminimal mungkin Dan rumah-rumah penduduknya sendiri ini tidak pernah saya pindahkan teman-teman ya Penduduk dari awalnya Oke ini penduduk awal gue adalah Excel dan Canberra Lalu menyusul si Zucker, Bea, Bianca, Leopold, Dom, Stitches, Diana, dan Judy Mari kita kelilingin langsung aja pulau gue Jadi ini ceritanya gue ingin buat setting bahwa ketika kalian sampai di pulau gue Itu kesannya natural dan ada hutan-hutan yang Kecil gitu lah Sebelum ke Town hall nya seperti ini Maaf ya kalau enggak Bagus gitu teman-teman Oke ini adalah taman bermain yang gue buat Ini bunganya udah masuk disini Harus gue pindahkan dulu supaya enak dilihat ya Ups Oke Ini adalah teman bermainnya Ini ada cafe kecil-kecilan disini Dan di depan sini Ya seperti biasa pohon-pohon ada camp Gue taruh di tepi pantai supaya lebih bisa menikmati Ada resep yang berubah ambil Ada tempat masak juga disini Untuk orang yang nginep disini Lalu ini rumah kanbera rumah warga gue Beberapa gue kasih pagar dan gue kasih bunga-bunga Supaya lebih nampak natural Ini rumah gue Oke Nah gue akan memperlihatkan ke kalian Yang gue ngomong air terjun itu Ini air terjunnya di belakang nih No kelihatan enggak Dua tingkat Oke Gue sendiri kalau kalian tanya kenapa banyak bunga-bunganya Karena gue ingin waktu musim panas kayak gini tuh banyak puku-punya Lumayan kan buat cari uang Oke kita lanjut ke sebelah sini Ops ada bintang jatuh Apa gue bilang ada bintang jatuh kan Biasanya bintang jatuh ini Kalau udah jatuh satu Ntar ada susulannya Tuh Tuh apa gue bilang Oke disini ada Cup ini Ini gue tau disini karena lucu aja Dan Kotak telepon Lalu dibawah sini ada rumah villager juga temen-temen Nah di depan sini ada seperti Gabits Club sih ya Malah kayak Tempat nyantai-nyantai lah gitu Tempat nyantai-nyantai untuk Kalau orang mau dateng foto-foto nyantai bisa foto-foto disini Kesannya masih natural gitu temen-temen ya Oke flamingo gue taruh disini supaya ada kesan Ada binatangnya di pulau gue Dan ini adalah Kalau kita ngomong bahasa Indonesia apa sih Mimi Bahasa Internasionalnya Horse Who Crab Karena mirip sepatu kuda temen-temen ya Oke ini adalah hadiah dari festival memancing itu yang gue taruh disini Oke lalu untuk ke atas Tidak ada apa-apa temen-temen Kosong melompong Dan ini kebetulan sedang musim Panas ya September lah Fall lah sebenernya Tapi masih ada Ikan hiu juga di pulau gue Karena pulau gue adalah pulau bagian utara Jadi Kalau memang Ada yang berminat jalan-jalan kesini Atau mumpang mancing atau gimana Boleh silahkan komen aja di bawah Nanti akan saya kasih Kodenya atau saya beritau kan Kapan saya online Kalian bisa main kesini juga Mau nangkap ikannya silahkan Mau Ngambil-ngambil hadiah-hadiah juga silahkan Karena gue sendiri juga udah menyiapkan Banyak Bingkisan atau giveaway ya Untuk temen-temen yang mau datang kesini sebenernya Nanti akan Gue bawa ke tempatnya Oke ini di belakang Tidak ada apa-apa Disini minim Kita lanjut Kesini nih Ini Cuman kayak jalan panjang aja Karena gue mau ada jalan yang Terus Sejak gitu panjang Oke di atas ini rumah warga Dua Satu Dua Nah di sebelah sininya Gue bikin tempat piknik Dengan ada dua Godzilla disini Oke Lalu ada dua tanjakan disini Kita pergi yang pertama dulu Yang pertama gue buat onsen temen-temen Oke ini onsennya Di bawah sini Cuman kayak Pohon-pohon Hutan bambu gitu aja Nothing special Dan di atasnya ada Seperti onsen temen-temen ya Nih Onsen Dan ada ini nih yang gue suka nih Aduh Gimana yang kesitu ya Gak bisa masuk lagi Sini bisa Oh ini Kaguya Yeay Yeay Oke Kita lanjut lagi ke Pemandangan alam yang kedua Yang ada di pulau gua Yaitu di sebelah sini Disini Ada Taman kecil-kecilan Dan tempat Untuk Menikah Tempat pesta pernikahan Maksud gue Ini ada danau Lalu di depan sini ada Nih Tempat untuk wedding Oke Disini juga bisa jadi Tempat support foto Untuk temen-temen Yang senang foto Kita lanjut lagi Ketempat yang kedua Temen-temen Yaitu Tempat Support foto yang kedua Yang gue suka adalah Disini gue bikin lorong Yang menuju ke Suatu pagoda gitu Kanan-kirinya pohon Tuh Dan juga Ini tempat favorit gue juga Yaitu Kuburan Ada tangga disini Untuk turun Kalau si Red datang Sebenernya gak ada faedah ya Temen gue Ada yang nanya Apa faedahnya bikin tangga gitu Oke disini danau lagi Ini Kura-kura yang gue tangkap Gue taruh disitu Supaya ada kesan Banyak Makhluk hidup Selain Villager yang ada disini ya Temen-temen ya Oke ini taman juga Ini ada purple Purple apa sih Hyacin ya Kalau ada yang butuh Untuk buat lampu-lampu Hyacin Silahkan juga Comment di bawah aja Mungkin Frame code nya Atau apa Nanti bakal saya Balas Silahkan Kalau mau minta Ambil aja Gak apa-apa Dipetik ya Tapi jangan diambil Pake ini Pake apa namanya Cangkul Oke tempat Yang gue buat Kayak cafe-kafean gitu Bisa sambil Menikmati Makanan Ada fortune cookies Disini Ada minuman juga Disini Oke Lalu di bawah sini ada taman juga Jembatan lah Taman-taman juga Isinya taman semua ya Temen ya Oke di belakang sini Ada kadus Aneka buah-buahan Dan Kebun buah gue Gue taruh disini Supaya lebih mudah Baiklah Kita lanjut Turun Ke bawah Disini juga Hanya ada rumah warga Temen-temen Hai dom Domba kecil lucu Di belakang sini Saya cuma taruh Bulan Dan boneka-boneka Supaya menambah Kesan Cantik aja Supaya gak kosong Ada ide gak sih temen-temen Kalian ada yang mau ngasih ide Gitu kan Ini rumah warga Gue buat kayak gini Supaya kayak Perumahan gitu Soalnya ada Tiang listriknya juga Gitu kan Tuh Kayak komplek jadi ya Mirip gak sih Kalau gak minta maaf dulu ya Oke Disini ada Apple sister Bersebelahan dengan Nukreni Sebentar Ini harus dipecahkan nih Door Mari kita lihat 10.000 bell Jadi Jadi Oke Oke Nah ini Yang gue ngomong Lampu hyacin itu Jadi kalau ada yang mau buat lampu ini Silahkan ambil Purple hyacin gue Silahkan Dipetik ya Jangan diambil Pakai Skop Oke Disini juga ada Bunga-bunga Cantik Belum emas semua Rencananya Mau gue emasin Ini semua temen-temen Nah kita sampai di section Yang gue ngomong Ini Adalah Hadiah-hadiah yang gue siapkan Untuk setiap orang yang datang bertamu Ke pulau gue Silahkan Ambil sepuasnya Gak apa-apa Isinya random Ada DIY Ada furniture Ada Apa sih namanya Baju juga ada Aksesoris Kacamata Celana Semua ada Oke Disini ada Tempat Duduk Lalu ada Tempat Santa Gila Pikmi Ada patung liberty Disana Ini Gue usil aja Taruh disini Oke mungkin Ada yang bertanya-tanya Apa sih gunanya Patung liberty Yang ditaruh disana Gunanya ini temen-temen Gunanya Seperti ini Oke jadi Kalau kalian pakai baju renang Terus kalian berenang Ke arah sana Oke kita agak ke tengah Kita tinggalkan daratan sedikit Kita berenang Ke arah sana Nanti kita akan Melihat Tuh Patung liberty Jadi kalau dari sini Bentar ya temen-temen ya Nih disini Nah jadi seakan-akan Kalian itu berenang Terus Nyasar sampai ke Amerika Ini kenapa Di liberty nya Ini kenapa gak sih Tuh Nyasar sampai ke Amerika Bisa difoto kayak gini juga nih Buat lucu-lucuan kan Tuh Oke Gak ada apa lagi Di pulau gue ya Gak Gitu banyak yang menarik Si temen-temen Karena biasa aja ya Gue juga Gak begitu Rajin lah Untuk Mendekorasi pulau-pulau Gue sendiri Tapi gue rajin cari Inspirasi gitu temen-temen Oke Terima kasih temen-temen Yang udah ikutin Tour gue Hari ini di pulau gue sendiri Kalau suka sama Video ini Mohon dukungannya Untuk tekan tombol subscribe Like Share Terserah Sampai jumpa lagi di video berikutnya Seperti biasa Lazy Hippo Over and out Sampai jumpa lagi di video berikutnya